Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, Gate News kembali hadir menjumpai Anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky Dan saya Ovi Sofia Inilah Gate News lengkapnya Ya baik pemirsa, kita awali dengan berita pertama Kasian hipertensi dan penyakit jantung Mendominasi angka kunjungan rawat inap Di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Hal ini tentu disebabkan karena perubahan gaya hidup masyarakat Sehingga berpengaruh terhadap penyakit yang mendera Perubahan gaya hidup masyarakat Nusa Tenggara Barat Berpengaruh terhadap jenis penyakit yang menyerang warga Dampak pola hidup tidak sehat sangat dirasakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan meningkatnya angka kunjungan pasien Khususnya yang menderita penyakit jantung Wakil Direktur Pelayanan RSUD NTB Agus Rusdi Hariawan menyebutkan Berdasarkan jumlah data kunjungan ke poli klinik tahun 2017 Kunjungan ke poli penyakit dalam paling tinggi Dengan angka 18.277 kunjungan Disusul poli jantung 15.201 kunjungan Poli bedah 8.796 kunjungan Pisoterapi 9.436 kunjungan Bedah tulang 6.259 kunjungan Dan penyakit mata 6.114 kunjungan Jadi kalau misalnya tahun 2017 Ini kalau secara keseluruhan itu tertinggi adalah poli penyakit dalam Tapi poli penyakit dalam dibagi dua Masing-masing punya penyakit dalam itu 9.000 kunjungannya Jadi kalau dua di total 18.000 per tahun Untuk poli penyakit dalam Penyakit dalam ini dibagi dua Poli penyakit dalam satu itu adalah poli penyakit untuk pasien baru Dan poli penyakit dalam dua ini untuk pasien lama Yang sudah kromis, yang sudah berurang kali datang Dan jumlahnya hampir lama Untuk pasien rawat jalan Posisi pertama ditempati oleh penyakit jantung 6.040 pasien Gagal ginjal 6.000 pasien Kencing manis 3.888 pasien Hipertensi 3.103 pasien Jantung kongit stip 2.913 pasien Dan dihipertensi serta komplikasi jantung 2.700 pasien Sedangkan untuk pasien rawat inap Terbanyak adalah anemia 1.172 pasien Kemudian kanker payudara 802 per tahun Akan tetapi perlu diperhatikan jumlah pasien kecelakaan Yang memenuhi ruang UGD mencapai 320 kasus Hal ini dikarenakan sebagian pengendara tidak menggunakan helm saat berkendara Guna mengurangi penyakit tersebut Pihak RSUD NTB menyarankan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat Dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas Keberadaan provider sangat diperlukan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi produktif masyarakat Namun nyatanya saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat Terdapat sebanyak 78 kawasan produktif yang masuk kawasan blank spot Masih banyaknya kawasan produktif yang masuk kawasan blank spot Masih menjadi perhatian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Banyak kawasan produktif yang blank spot menjadi menghambat lanju pertumbuhan ekonomi masyarakat Untuk itu keberadaan provider sangat diperlukan di kawasan tersebut Guna mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat Berdasarkan data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Saat ini masih terdapat sebanyak 78 kawasan produktif yang masuk dalam kawasan blank spot 2017 kita dapat kemarin 27 titik Saat di 2018 kita dapat 78 titik Contohnya blank spot Tribudi mengatakan pertanganan April ini pihaknya akan menyisir kembali daerah di Nusa Tenggara Barat Yang kemungkinan mengalami blank spot Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Disko Minpo masing-masing kabupaten kota Untuk mendata kawasan blank spot Kawasan tersebut nantinya akan mendapat intervensi dari Kemen Kominpo dan Disko Minpo Serta balai penyedia dan pengolahan pembiayaan telekomunikasi dan informatika Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Tambora Challenge 2018 Yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tambora Challenge dibagi dalam dua kategori Yang di 40 km dan 320 km Sebanyak 1.000 peserta kategori 40 km dan 50 peserta di kategori 320 km nasional Ikut ambil bagian dalam event Tambora Challenge 2018 Yang digelar pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Kegiatan Tambora Challenge merupakan salah satu rangkaian dalam memeriahkan Festival Tambora Menyapa Dunia 2018 Yang puncaknya akan dilaksanakan di Desa Doroncanga, Kabupaten Dompu 50 peserta yang akan menempuh jarak 320 km dilepas langsung oleh Bupati Sumbawa Barat Beserta Wakil Bupati Sumbawa Barat Serta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat di Desa Pototano Kelima puluh peserta yang ikut ambil bagian dari Tambora Challenge 2018 Dijadwalkan sampai di Doroncanga Dompu pada tanggal 7 April 2018 Meskipun di bawah guyuran hujan, peserta tampak antusias mengikuti lomba Beberapa peserta terlihat memakai mantel agar tidak basah saat berlari Hujan yang sudah turun dari siang menjadi berkah tersendiri bagi peserta lomba Mengingat cuaca di Pulau Sumbawa yang panas dan sangat menguras tenaga Kita pilih desa di sini, kita buat festival-festival di Tempora Dan segala macam misalnya Kita berharap di sana start, di sini kini lagi Di balik lagi Tahun depannya balik lagi, tidak apa-apa Kalau lintasannya Pak, mungkin ada beberapa daerah atau titik yang ingin lebih diekspor lagi Ya, sehingga ini kan dari sini Tapi tadi ke Bukit Mantaring Nah, jadi di sana di Desa Bantar untuk pusat penang layak Dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV Ia pemirsa sulit dan rumitnya mendapatkan pupuk dari pemerintah Membuat petani di Desa Sebasang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Mengambil langkah melakukan penanaman padi dengan menggunakan pupuk organik dari potoran hewan Namun hasilnya, belasan hektare tanaman padi organik dipanen raya perdana oleh petani Dengan mengundang pihak pemerintah Melantunkan suara alat menubuk padi tradisional Untuk menyambut tamu dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Oleh petani di Desa Sebasang, Kecamatan Moyohulu Sebagai tanda dimulainya panen belasan hektare padi organik Sebanyak 15 hektare padi organik milik petani Di bawah bimbingan Lembaga Kajian Program Masyarakat Sumbawa Atau LKPMS ini tumbuh dengan subur dan berhasil dipanen Walaupun tidak menggunakan pupuk anorganik bantuan pemerintah pusat Panen raya perdana ini dihadiri oleh Bupati Sumbawa Pihak Polres Sumbawa, Kodim, dan Bulog Ketua kelompok tani sahab mengatakan Ide menanam padi organik ini muncul saat petani di desanya Kesulitan mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah Sehingga dirinya mencoba memanfaatkan kotoran hewan Seperti sapi dan kerbau untuk menjadi pupuk organik Saat memasuki musim panen Ternyata tanaman padi tumbuh dengan sangat subur Dan buah padi berukuran besar Dengan keberhasilan ini dipastikan petani Tidak lagi menggunakan pupuk anorganik dari pemerintah Dan akan mengembangkan pupuk organik di desa mereka Harga beras padi organik sendiri di pasar Lebih mahal dua kali lipat dibandingkan Harga beras padi biasa Bupati Sumbawa Husni Jibril menyambut baik inovasi dan terobosan masyarakat Dirinya mendukung pengembangan pupuk organik ini melalui dinas terkait Yakni dinas peternakan dan pertanian untuk bersinergi Bupati meminta dinas tersebut untuk langsung menindak lanjuti usaha petani ini Dengan membuat program khusus yang mendukung kelanjutan dari program pupuk organik milik petani desa Sebasang Beras dari padi organik sendiri lebih sehat karena tidak menggunakan bahan kimia Tentunya akan sangat menguntungkan di samping harga jual yang tinggi Dalam panen raya perdana ini petani juga mengundang mahasiswa teknologi Untuk membantu mengembangkan dan melakukan penelitian Untuk pengembangan usaha pupuk organik bukan hanya untuk masyarakat Sebasang Akan tetapi untuk semua petani di Kabupaten Sumbawa Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tegara Barat, Irwanta Liwang, CAT TV Masalah adat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Kota Mataram Adanya perda nomor 3 tahun 2015 tentang kerama adat masih belum mampu menjawab permasalahan adat yang dialami warga Yang pemirsa dalam sosialisasi perda nomor 3 tahun 2015 tentang kerama adat Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi menampung aspirasi masyarakat Yang mengeluhkan lemahnya kerama adat dalam kehidupan masyarakat Sejumlah masyarakat yang tinggal di wilayah kecamatan Selaparang masih mengeluhkan lemahnya aturan adat yang berlaku di masyarakat Banyak masyarakat yang terkadang mengabaikan bahkan melanggar aturan atau awik-awik yang sudah dibuat bersama Keluhan-keluhan masyarakat tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Daerah Kota Mataram Adanya perda nomor 3 tahun 2015 tentang kerama adat diharapkan mampu menjadi pedoman masyarakat dalam mengeluarkan keputusan jika ada permasalahan terkait adat Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi usai memberikan sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang kerama adat Mengatakan saat ini di Kota Mataram di beberapa kelurahan sudah terbentuk kerama adat Akan tetapi masih dibutuhkan pendampingan untuk mencermati awik-awik yang sudah dibuat Sudah dikatakan cukup cukup dan kerama adat itu sudah terbentuk di tingkat bubuk atau kekurangan Sampai seluruh tingkat pelurahan sudah tinggal ke depan Satu, ada perlu bagaimana kita memberikan pendampingan untuk mencermati terbentuk awik-awik yang dimiliki Masih-masih kerama adat sebagai langkah-langkah pencerminan ke depannya seperti apa Karena itu untuk khusus tentang itu akan kita lakukan remit ya yang diadakan oleh para pemangku adat Yang arahnya adalah bagaimana kita melahirkan awik-awik yang ideal yang dimiliki oleh seluruh kerama bubuk Didi Sumardi juga berencana akan mengumpulkan tokoh adat untuk melakukan revitalisasi Tentang nilai-nilai adat istiadat yang berkaitan tentang perkawinan, sosial kemasyarakatan Serta bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan baik adat maupun sosial kemasyarakatan lainnya Sementara itu, Kepala Camat Selaparang Sudirman menilai kerama adat mempunyai peran dan fungsi yang strategis Dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai adat di masyarakat Kerama adat ini akan menjadi strategis juga untuk fungsi dan fungsi Terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga atau tata kerama adat yang berlaku dunia masyarakat Sudirman berharap adanya kerama adat akan mempermudah pemerintah dalam mengawasi setiap permasalahan yang ada di masyarakat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa Mutiara Lombok, salah satu oleh-oleh yang berharga untuk wisatawan yang berpunyai ke Lombok Seperti halnya Mutiara yang dijual oleh Hamida Perempuan asal Lombok Utara ini bahkan mampu mengekspor Mutiara Lombok ke beberapa negara Asia, bahkan Eropa Mutiara Lombok menjadi salah satu oleh-oleh khas yang wajib diburu wisatawan ketika berlibur Keindahan Mutiara Lombok menjadi daya tarik tersendiri sehingga diburu oleh wisatawan Hal ini pun menjadi peluang besar bagi para pengusaha Mutiara Lombok Hamidah misalnya, wanita asal Lombok Utara ini sudah menggeluti bisnis Mutiara sudah hampir 50 tahun Awalnya Hamidah berjualan Mutiara sejak masih gadis Setiap hari dirinya berkeliling ke tempat-tempat wisata sambil menawarkan Mutiaranya ke wisatawan Berkat ketekunannya, kini ia berhasil membangun sebuah toko Mutiara besar yang berada di Jalan Pariwisata Pemenang Di tokonya, ia menjual berbagai jenis Mutiara Lombok mulai dari Mutiara Air Tawar hingga Mutiara Air Laut Selain menjual di tokonya, Hamidah juga mengekspor Mutiara ke beberapa negara di Asia bahkan sampai ke Eropa Dari hasil penjualanannya, ia bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah setiap harinya Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, Ket TV Pemirsa, bagi Anda masyarakat Sumbawa Barat yang ingin menikmati liburan di dekat kota Mungkin tempat satu ini sangat cocok untuk Anda, ya namanya Danau Lebotaliwang Danau Lebotaliwang menawarkan daya tarik pemandangan alam, danau yang indah dan asri Dengan kehidupan tumbuhan air dan hewan liar yang mempesona Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Puluhan masyarakat kota Taliwang dan sekitarnya memilih berkunjung dan berwisata di Danau Lebotaliwang Wisata yang terletak di pintu masuk kota Taliwang ini merupakan wisata yang paling ramai dikunjungi wisatawan di akhir pekan Danau Lebotaliwang menawarkan panorama alam yang indah Selain menyajikan panorama alam yang indah Di lokasi wisata Danau ini, wisatawan yang berkunjung bersama keluarga juga bisa mengajak anak-anaknya bermain Karena pengelola juga menyediakan tempat bermain dan spot memancing atau wahana permainan air Bagi yang doeng selfie, pengunjung juga bisa memanfaatkan momen dengan berfoto di berbagai spot selfie yang telah disiapkan oleh pengelola wisata Tidak hanya itu, pengunjung juga disuguhkan panorama Danau Lebotaliwang yang indah dengan berbagai keanekaragaman hayati di dalamnya Kegiatan nelayan beraktifitas juga menambah keindahan dan menjadi daya tarik tersendiri yang disuguhkan wisata Danau Lebotaliwang Karena Lebotaliwang ini merupakan salah satu tempat wisata yang paling dekat dengan kota Taliwang Bagi saya, Lebotaliwang itu sangat menarik karena kalau dilihat dari atas itu sangat menarik sekali Jadi banyak wisatawan yang datang ke sini, terutama yang dari luar juga banyak Pokoknya dari Sumbawa, dari Mataram pasti datang ke sini Masyarakat itu bagaimana cara kita mencintai alam dan hewan-hewan yang ada di sekitar ini Supaya kita sama-sama melindunginya, melindungi dan melestarikan alam dan flora dan fauna yang ada di Danau Lebotaliwang Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topang Iswandi, Ket TV Berkomirsa, Spot Selfie menjadi barang jualan yang begitu laris manis dalam dunia usaha Di Lombok sendiri, setelah Spot Kampung Selfie dan wisata pancingan Bilabang di Lombok Tengah Kini hadir wisata Kebun Bunga Matahari di Narmada Ya, tempat ini tentu menawarkan banyak hal menarik selain selfie di tengah kebun bunga yang luas Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda Spot satu ini dikenal dengan nama Narmada Botanic Garden Tempat ini menyejikan hamparan aneka bunga yang indah Mulai dari bunga matahari, lavender, mawar, dan bunga cantik lainnya Selain itu, kebun seluas satu hektare ini juga berisikan aneka buah dan sayuran yang bisa dipetik langsung Narmada Botanic Garden terletak di Desa Gandari, Kecamatan Narmada Dari Mataram sendiri cukup dengan menempuh perjalanan selama 30 menit Tepatnya sekitar 200 meter dari pertigaan Pasar Narmada ke arah timur Untuk memasuki Botanic Garden sendiri, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk seharga 5.000 rupiah per orang Harga tersebut sudah termasuk parkir motor maupun mobil Owner Botanic Garden, Madepa Seksyen Rabayu menuturkan Botanic Garden dibuka sejak minggu ke-2 Maret lalu Meski belum resmi di-launching, namun kunjungan cukup banyak Hal ini terlihat dari antusiasme pengunjung yang terus berdatangan sejak pukul 8 Wita hingga pukul 19 Wita Bayu mencatat, kunjungan mencapai 100 sampai 200 orang per hari Awal mula berdirinya wisata garden ini dari keprihatinan Bayu pada pemuda desanya yang banyak tidak memiliki pekerjaan Ia pun menyelap lahan seluas satu hektare miliknya menjadi satu spot wisata menarik Berkat ini, ia bisa membuka peluang kerja bagi mereka Selain itu, Narmada juga dinobatkan sebagai desa wisata oleh Kementerian Pariwisata Ia mengatakan hal tersebut agar benar-benar menjadi desa wisata yang memiliki ciri khas Kita ingin mengangkat Narmada yang sudah terdaftar sebagai desa wisata itu akan kita wujudkan benar-benar menjadi desa wisata Yang memang memiliki ciri khusus daripada wisata yang lain Kita mengembangkan garden Di mana di sini kita bisa melakukan berbagai aktivitas Ada selfie, ada petik buah dan sayur Itu yang jadi cikal bakalnya Selain spot selfie menarik Tempat tersebut juga ditujukan sebagai wahana edukasi siswa Semua siswa yang datang diajarkan cara bercocok tanam Dan cara merawatnya yang baik dan benar Mulai dari bertanam sayur hingga pembibitan bunga Ia melanjutkan ada banyak hal menarik yang sedang ia persiapkan di Botanic Garden Akan ada hal baru setiap bulannya Hal ini dikarenakan Bayu ingin membuat pengunjung tidak merasa bosan dengan Botanic Garden Selain itu, ada banyak fasilitas yang akan dibangun Mulai dari musola, toilet umum hingga beruga untuk beristirahat Sementara untuk promosi, ia mengaku masih mengandalkan sosial media Khususnya Instagram Ia berharap ada peran serta pemerintah dalam mendorong perkembangan wisata di Lombok Barat Terutama di Botanic Garden sendiri Dari Lombok Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Ewe pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GetNews kali ini Terbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GetNews Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GetMedia Channel di sosial media Facebook serta Youtube Semua kristal rukru yang bertugas kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!